Kita ke dunia politik pemirsa, bakal calon presiden Ganjar Pranowo kompak mengenakan baju garis-garis hitam putih bersama relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Motif baju yang direkomendasikan Presiden Jokowi itu mencerminkan dirinya yang tidak suka memilih sikap abu-abu. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengenalkan baju baru sebagai simbol relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Kemeja putih dengan garis hitam ini dikenalkan Ganjar saat menghadiri acara Silaturahmi Satu Muharam 1445 Hijriah di hadapan relawan di Wisma Serpaguna Senayan, Jakarta, Rabu Siang. Menurut Gubernur Jawa Tengah, desain kemeja putih bergaris hitam ini diberikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Dalam sebuah obrolan makan siang saya dengan Pak Jokowi, kami bercerita banyak. Ya, termasuk ngomongin soal relawan juga. Sampai pada akhirnya, beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bola, saya balik. Dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak-Ibu, teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai. Dan hari ini Bapak-Ibu pakai semuanya. Dalam pidatonya, Ganjar juga sempat menyatakan memilih desain hitam putih yang mencerminkan dirinya yang tidak suka abu-abu. Menurut Ganjar, dalam menghadapi keputusan sulit, dia harus memilih antara hitam dan putih. Ganjar meyakini bahwa para simpatisan dan pendukungnya memiliki sikap yang sama, yakni berani mengambil keputusan. Dari Jakarta, Putu Bagus, Andris Tiawan, I News melaporkan.